yang mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran jadi jangan sampai kita orang Muslim ini mengaku Islam tapi sama sekali jangankan menghapalnya, membacanya pun tidak jangankan membacanya, menyentuhnya pun juga tidak sahabat teras dakwah dimana saja anda berada mudah-mudahan senantiasa dalam naungan dan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala syukur Alhamdulillah saat ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan ampunan dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung kata Rasulullah SAW rugi orang bisa masuk bulan suci Ramadan tetapi keluar dari bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah Ta'ala itu kita dipertemukan ini satu anugerah Allah Ta'ala ini adalah jawaban dari doa kita satu tahun yang lalu semoga kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Ramadan 1441 Hijriah maka mari kita isi kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya kenapa hadirin? karena di bulan suci Ramadan ini ada banyak keistimewaan yang Allah Ta'ala anugerahkan salah satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan di bulan suci Ramadan Allah adalah menurunkan kepada kita yaitu Al-Quranul Karim sehingga Ramadan disebut dengan Syahrul Quran sebagaimana Allah Ta'ala berfirman أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَا لِنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil sehingga Ramadan adalah disebut dengan Syahrul Quran bulan diturunkannya Al-Quran lalu yang kedua di bulan Ramadan ini pun juga Allah Ta'ala mensyariatkan kepada umat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad pun juga mendapatkan perintah untuk menjalankan yaitu puasa Ramadan satu bulan maka dua hal keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwa asyamu wal-Quranu yashfa'ani li'abdin yawmal qiyamah puasa dan Al-Quran itu keduanya akan memberikan syafa'at kepada hamba Allah Ta'ala di hari kiamat sehingga berkatalah puasa yakulu siyamu ayi rabbi mana'tuhu ato'ama wa syahwati bin naharu wahai rabbu hambamu itu telah menjaga telah menahan dirinya tidak makan menahan syahwatnya pada siang hari maka izinkanlah aku untuk memberikan syafa'at kepadanya sehingga puasa itu memohon kepada Allah Ta'ala kelak di akhirat untuk bisa memberikan syafa'at kepada orang yang menjalankan puasa lalu Al-Quran juga demikian wa yakulul quranu Al-Quran pun juga berkata kata Al-Quran apa mana'tuhu annawma bilail hambamu itu ya Allah telah menjaga malam harinya kurang tidur tidak tidur karena banyak membaca Al-Quran maka izinkanlah aku memberikan syafa'at kepadanya Allah Ta'ala mengizinkan kepada puasa dan kepada Al-Quran untuk memberikan syafa'at kepada orang yang puasa di bulan suci Ramadan dan juga memanfaatkan waktu memenuhi dirinya dengan membaca Al-Quran sahabat terasu'ah dimana saja berada oleh karena itu bahwa mari kesempatan yang baik ini betul-betul kita manfaatkan untuk menjadikan diri kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran artinya apa mari kita banyak berinteraksi mengakrabkan diri dengan Al-Quran saatnya kita untuk banyak merenungi apakah kita lebih banyak akrab dengan Al-Quran atau justru kita lebih akrab dengan handphone kita ini maka bagaimana sikap kita ini terhadap Al-Quran mari kita keluar dari kesempitan kehidupan ini dengan Al-Quran jadi Al-Quran menjadi solusi dalam hidup kita mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran penuhi hidup kita dengan Al-Quran dengan apa salah satunya dengan sering kita membaca Al-Quran Al-Quran dengan sering dibacanya sehingga penting bagi kita hadirin bahwa Al-Quran itu kalau bisa kita tidak hanya satu Al-Quran mungkin di ruang tamu kita ada Al-Quran kemudian di tempat kerja kita kita juga ada Al-Quran mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran jadi jangan sampai kita orang muslim ini mengaku Islam tapi sama sekali jangankan menghapalnya membacanya pun tidak jangankan membacanya menyentuhnya pun juga tidak bahkan boleh jadi ada seorang muslim selama hidupnya dia belum pernah menyentuh mushab belum pernah menyentuh Al-Quran ini baik kalau kita ada program menyentuh mushab boleh jadi ada orang-orang maaf mungkin di pinggiran itu di desa-desa maaf mungkin dia tidak pernah ada pengajian dan lain sebagainya atau mungkin hanya pengajian hanya mendengarkan saja selama hidupnya dia belum pernah menyentuh mushab apalagi membacanya maka orang kalau memegang saja tidak pernah apalagi mungkin membacanya meskipun ada yang mengatakan oh tidak saya akan senantiasa sholat sholat mesti baca Quran ya betul tapi ini penting bagi kita mengakabkan diri dengan Al-Quran ini sehingga diri kita ini dipenuhi waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quran sederhana sebenarnya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala misalnya misalnya kita setiap kali sholat membaca yang sudah biasa sudah lancar hanya satu lembar saja pada sholat berarti kan kalau kali lima satu hari bisa dapat lima lembar kalau kita pakai Quran pojok itu berarti dalam waktu dua hari kita sudah satu jus dua hari satu jus maaf kalau dua hari berarti sudah satu jus karena satu hari itu lima lembar dua hari dapat satu jus berarti kalau dua hari satu jus setengah bulan eh berapa enam bulan lima bulan itu kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu bahwa mari kita jadikan Al-Quran ini untuk kita akrab dengan Al-Quran sehingga kita senantiasa membacanya tidak kapan kita punya waktu yang untuk membaca Al-Quran boleh Ba'dah subuh mungkin Ba'dah asar atau Ba'dah mahrib ini penting sehingga sikap kita yang pertama terhadap Al-Quran itu adalah membacanya Rasulullah salallahu alihi wassalam bersabda kata Rasulullah aku tidak mengatakan Alif lam itu satu huruf akan tetapi Alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf artinya apa hadirin bahwa orang membaca Al-Quran itu dapat kebaikan dari membacanya saja baik dia tahu maknanya atau tidak baik dia mengamalkan isinya atau tidak dengan membaca saja Al-Quran itu sudah kebaikan jadi dengan membaca saja orang itu sudah mendapatkan kebaikan dari Al-Quran Al-Karim itu maka dalam hadis Nabi mengatakan bahwa ikra'ul Qur'ana fa'innahu yakti yaumal kiamati syafi'an li'as habihi baca'lah Al-Quran Al-Quran itu akan menjadi syafaat akan memberikan syafaat kelah diaumal kiamat kepada sahabat-sahabatnya bahkan Al-Quran itu memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang baca Al-Quran itu tidak hanya nanti pada saat kiamat bahkan ketika orang di alam kubur pun Al-Quran sudah menjadi syafaat dalam hadis Soheh yang sangat panjang yang menceritakan tentang proses kematian seseorang ketika orang itu meninggal dunia orang yang beriman lalu ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur bertemu dengan malaikat dua malaikat yang bertanya dengan pertanyaan man robuka siapa robmu Allah bagi orang yang beriman akan menjawab Allahu robi ditanya lagi madinuka apa agamamu dinil islam ditanya lagi man ba'athafika siapa orang yang ditus kepadamu orang yang beriman akan menjawab huwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam malaikat yang tanya itu balik tanya min aina arafta dari mana kamu tahu kalau itu Rasulullah kata orang tersebut menjawab koru tu kitab Allah wa aman tu wa sudak tu karena aku senantias membaca kitab Allah Ta'ala aku mengimani dan aku membenarkan sehingga pada saat di alam kubur saja Al-Quran itu sudah menjadi penolong bagi orang yang suka membaca Al-Quran lalu yang kedua sikap kita terhadap Al-Quran adalah Al-Quran setelah kita kalau kita belum bisa berarti belajar setelah belajar kita mengajarkannya kembali ini penting meskipun mungkin setiap kita punya keterbatasan dalam belajar Al-Quran ini ada orang itu kan tingkatnya sudah mahir ada yang baru belajar tidak apa-apa artinya mengajarkan lagi maaf kita sering punya program di desa itu orang yang baru ikrok 6 ngajarkan yang ikrok 1 ya gak apa-apalah pelan-pelan supaya supaya tadi Al-Quran yang sudah didapatkan oleh orang tersebut ya oleh kita misalnya kita bisa baca Al-Quran ini harus ada kesempatan Al-Quran yang kita memiliki ini diamalkan lagi kepada orang lain diajarkan lagi kepada orang lain sungguh beruntung orang kalau bisa mengajarkan Al-Quran orang lain bisa membaca Al-Quran itu melalui kita kenapa ini salah satu dari sekian amal jariah yang kita miliki adalah ketika orang lain atau tidak harus orang lain lah keluarga kita bisa membaca Al-Quran disitu didapatkan membaca Al-Qurannya itu dari siapa dari dari kita kata Rasulullah ada tujuh amal yang lestari salah satunya adalah apa namanya itu mewariskan mushab selain mewariskan mushab juga mengajarkan ilmu termasuk ilmu ilmu Al-Quran ini mengajarkan orang cara baca Al-Quran sehingga masya Allah kalau ada orang kita sebagai orang tua sebagai ayah atau mungkin sebagai ibu mengajarkan kepada anak kita anak kita bisa membaca Al-Quran dari kita ini masya Allah akan menjadi amal jariah yang terus menerus lalu selanjutnya hadirin dalam beri kata begini maaf sebaik baik kalian adalah orang yang mengamalkan Al-Quran lalu Al-Quran itu diamalkan baik tadi mungkin kita bisa diajarkan kembali atau mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri karena Al-Quran ini adalah sebagai panduan hidup kita orang yang beriman lalu sikap yang selanjutnya adalah mengamalkan isinya Al-Quran artinya apa artinya bahwa apa yang didapatkan dalam isi Al-Quran itu kalau sebuah perintah maka jalankan semampu kita apa yang dilarang oleh Al-Quran kita jauhi semaksimal mungkin sebagaimana kata Rasulullah ma'amartukum faktumin humastatotum wa manahitukum pasistanibuhu apa yang aku larang jauhi tapi apa yang aku perintahkan lakukan sesuai dengan kemampuan oleh karena itu bahwa mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran mari akrabkan diri kita dengan Al-Quran ini senantiasa Al-Quran mengakrabkan diri tidak hanya itu tidak hanya dibaca Al-Quran juga perlu kita menghafalnya menambah hafalan mungkin sering ada alasan saya umurnya sudah tua umur saya sudah 30 tahun 40 tahun itu bukan alasan kalau kita melihat Rasulullah itu kan turun Al-Quran ketika Rasulullah umur 40 tahun berarti Rasulullah pun mulai menghafal Al-Quran umur 40 tahun kan begitu lalu Rasulullah juga tidak tergesa-gesa Rasulullah itu menghafal Al-Quran selama 23 tahun karena sesuai dengan usianya Rasulullah hampir 63 tahun Rasulullah selalu salam meninggal dunia dengan selesainya isi Al-Quran oleh karena itu bahwa bagi kita pun sebagai umatnya harus ada penambahan bacaan Al-Quran mungkin kalau ada target yang kalau di pesantren target misalnya satu apa satu hari satu ayat mungkin bagi kita yang di rumah terlalu berat silahkan mungkin dengan target satu tahun 50 ayat saja jadi imam-imam masjid imam-imam musola kalau bisa temu Ramadan apa namanya itu Ramadan ke Ramadan itu ada peningkatan syukur lebih dari 50 ayat ada penambahan 50 ayat sudah istimewa kalau masih di desa 50 ayat berarti kali 6 tahun saja sudah hafal Al-Baqor kan sudah luar biasa sudah menjadi sudah banyak bacaan Al-Quran oleh karena itu bahwa mari Al-Quran jadikan sebagai solusi kehidupan kita artinya Al-Quran selain kita baca Al-Quran kita amalkan Al-Quran kita ajarkan hidup kita senantiasa diwarnai dengan Al-Quran maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk sahabat-sahabat Al-Quran yang nanti Insya Allah Al-Quran akan menjadi penolong akan menjadi sahabat kepada kita sehingga Al-Quran tidak hanya menjadi penerang pada saat kita di dunia ini menjadi panduan hidup tapi Al-Quran pun nanti akan menjadi syafaat akan menjadi penolong kita semuanya demikian mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh